oke halo halo ya kembali lagi di channel saya kali ini gue pengen bikin video aja nih bikin video yang ya yang video aja deh membagikan pengalaman gitu ya jadi video kali ini saya habis rakit komputer ya temen-temen oke habis rakit komputer kita lihat speknya dulu ya temen-temen speknya dulu dari prosesor saya menggunakan AMD Ryzen 5 2600 ya setelah itu fannya itu yang kelihatan dululah yang fannya itu saya kasih 12 mi ah 12 cm tel martek RGB gitu ya udah RGB tuh warnanya udah mantep setelah itu saya coolernya pakai Cooler Master ya temen-temen oke oke Cooler Master juga RGB juga tuh bisa beda-beda udah RGB setelah itu VGA nya saya kasih gigabyte 1060 setelah itu RAM nya 16GB dari apa ya Corsair VGens kenapa enggak ada RGB nya yaitu pakai saya pakai RAM lama ya temen-temen mungkin suatu saat saya pengen RAM yang RGB oke setelah itu saya mau punya pakai Steel Legends 450 ya temen-temen itu ya Asrock Steel Legends 450 gitu oke jadi apa yang video saya akan buat kali ini jadi pada pada saat komputer saya ini mati ya temen-temen Shadon pada saat Shadon itu harusnya kan semua mati ya temen-temen dari keyboard dari RGB RGB mobonya motherboardnya itu semuanya mati tapi enggak ya temen-temen untuk mobu Asrock Steel Legends B450 ini jadi saya juga bingung yang pertama kok gini apakah mobu saya ada masalah gitu ya ternyata enggak ya temen-temen ternyata setelah saya otak hati bisa ya temen-temen gitu jadi kan ganggu juga ya walaupun apa ya temen-temen walaupun enggak apa ya lampunya kecil RGB kecil tapi tetap ganggu juga jadi gitu ya jadi setelah saya otak hati akhirnya bisa juga parahnya bukan cuma lampu buat RGB motherboardnya tapi keyboard keyboardnya ini juga nggak mati ya temen-temennya aja RGB nya nggak mati jadi saya pusing tapi setelah saya otak hati akhirnya bisa juga oke langsung saja kita lihat tutorialnya biar mati semua pet semua biar kalau mati semua kan dihatikan tenang gitu gitu ya enggak ada apa-apa gitu kalau ada hidupnya RGB nya walaupun RGB bagus sih tapi kan ganggu juga kalau udah ditinggalkan enggak penting itu ya salah satu contoh caranya saya satu hari itu bingung saya harus kebelakang matikan di PSU ceklek gitu dan juga mengganggu juga gitu ke langsung kita matikan aja ya oke jadi ah sebenarnya cuma mubu Astro kajis atau mubu yang lain saya juga nggak tahu gue pakai mubu dari MSI dulu juga apa ya temen-temen juga gimana ya juga aman-aman aja mati semua tuh yang ini masih hidup ya temen-temen tuh padahal komputer pada keadaan shardown gitu ya Oke langsung saja kita hidupkan caranya kita hidupkan PC kita kita tekan tombol power setelah itu kita tekan delete oke sekarang sudah masuk bios ya kita ke namanya ke ini main skeser ke kanan keser lagi ke kanan setelah setelah itu kita pilih soundbrick connection oke soundbrick ke configuration gitu ya oke setelah itu kita depth slipnya kita enable in S4 S5 ya teman-teman enable in S4 S5 setelah itu kita turn on light in S5 kita disable gitu setelah disable oke settingannya gitu ya kalau belum jelas settingannya begini enable di onboard HD audio-nya enable frontman-nya HD depth slipnya enable in S4 and S5 restore on AC power loss power off turn on light in S5 disable ya gitu settingannya oke langsung saja kita tekan F10 setelah itu kita tekan yes kita tekan enter oke kita tunggu gimana ya walaupun RGB nya kecil tapi tetap banggu juga gitu ya gitu ya temen-temen jadi ya udah letak atik kita coba aja gitu oke biasanya kalau masih apa ya temen-temen biasa habis setting gini kita matikan dulu oke biar oke udah masuk kita coba matikan ya ini apaan sih browser Oke kita matikan kita sadar kita sadar set kita lihat hasilnya temen-temen kita lihat hasilnya Oke kita cancel dulu kita matikan lagi set ini biasanya merupakan settingan di Windows juga oke kita tunggu ini sudah langsung matikan sudah langsung mati semua tidak ada lampunya di mobil terbatas juga hidup di kipot juga hidup lima juga aman ya semuanya amannya runtuh langsung nggak ada lampunya jadi bener-bener mati settingannya gitu ya temen-temen jadi kalian masih bingung settingannya begitu oke ya sudah ya mungkin itu aja sih tutorialnya jadi buat kalian yang berhasil jangan lupa untuk di like video ini di komen dan di subscribe dan di share kalau biar teman-teman kalian pada tahu yang pakai ini aman terbatas ini gitu ya Oke mungkin itu aja sih teman-teman video kalian jangan lupa untuk juga lagi ya teman-teman di komen dan di subscribe selamat menikmati